Bersama PUPR, sigap membangun negeri Di podcast Sigap Membangun Negeri Persembahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nah kali ini nih di episode kali ini kita akan membahas tentang jalan tol Dan pastinya saya gak sendiri karena bersama saya Sudah ada Bapak Profesor Danang Parikesit Apa kabar Pak? Baik Mbak Nina Sehat? Alhamdulillah sehat semuanya kita juga jaga kesehatan terus ya Betul Dan untuk sebagai informasi kepada sahabat PUPR semuanya Bahwa Pak Danang dan juga saya beserta seluruh tim yang bertugas hari ini Sudah menjalankan Prokes COVID-19 Kami semua sudah swab antigen dan Alhamdulillah hasilnya negatif Dan sekarang kita akan membahas tuntas bersama Pak Danang tentang jalan tol Sebetulnya bagaimana sih konstruksi jalan tol aman gak sih Pak kita lewati Karena kan beberapa waktu yang lalu tuh ya ada tersebar di sosial media tentang Wah jalan tol bahaya tapi langsung kementerian PUPR langsung Apa namanya Keluar dengan media sosial juga ini loh jalan tol tuh sudah seperti ini Seperti ini seperti ini Nah sekarang kita ngobrol tentang itu boleh ya Pak ya? Boleh boleh ya Tapi sebelum kita ngobrol kita lihat dulu ya video yang satu ini Terima kasih telah menonton! Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Sore hari ini saya resmikan jalan tol Balikpapan Samarinda Seksi 1 dan Seksi 5 Sahabat UPR Pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol itu masih menjadi fokus agenda pemerintah Selain menciptakan konektivitas antar daerah Jalan tol juga dinilai akan meningkatkan perekonomian masyarakat Sejak tahun 2014 pembangunan jalan tol terus dikebut Gak hanya di Pulau Jawa Di Sumatera dan juga Kalimantan Pembangunan ini gencar sekali dilakukan Dikit-dikit jalan tol ya Pak Dikit-dikit jalan tol Saya nengok ke belakang rumah Loh udah ada jalan tol lagi Dan ditargetkan nih ya Akhir tahun 2021 Total 2764 km jalan tol selesai Dan beroperasi di seluruh Indonesia Langsung kita ngobrol sama ahlinya Yaitu Pak Danang Pertama kali ini Pak Saya mau klarifikasi dulu nih Soal informasi yang beredar di sosial media Dibilang publik figur keselakaan karena jalan tolnya gak aman Itu bener gak sih Pak? Jalan tol di Indonesia ini adalah jalan tol dengan standar Mutu kualitas yang paling baik di Indonesia saat ini Jadi memang di dalam undang-undang itu udah amanatkan betul Bahwa jalan tol adalah jalan dengan kualitas paling baik di Indonesia Nah saya juga menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam ya Bagi para korban Tidak hanya yang barusan terjadi Tapi cukup berapa yang mengalami kecelakaan di jalan tol Dan merenggut korban jiwa Tapi kami memastikan, meyakinkan masyarakat Bahwa jalan tol yang kita bangun, kita operasikan itu aman ya Nah sekarang kan masyarakat perlu kita jelaskan nih Apa yang kita maksud dengan aman Tentu saja aman itu dalam batas-batas Dimana standar pada saat jalan tol itu dibuat Itu betul-betul dilaksanakan Soal kecepatannya Soal disiplin pengemudiannya Itu yang kaitannya dengan usernya ya Kemudian yang juga penting itu fitness Kondisi physical fitness dari pengemudi Kemudian juga bagaimana kondisi kendaraannya Karena cukup banyak nih kendaraan juga mengalami kecelakaan Karena banyak pecah Atau karena kondisi mesinnya kurang baik Nah sehingga kalau kita lihat dari statistik saja Kondisi kecelakaan karena kondisi jalan Atau di jalan tol itu hanya kurang dari 2% Bahkan sampai ke angka 1% Itu penyebab kecelakaan karena kondisi jalannya Jalan tol sendiri Kami ingin memastikan, meyakinkan, menyampaikan kepada masyarakat Indonesia Para pengguna Jalan kita itu paling aman yang ada di Indonesia Karena itu digunakan sebaik-baiknya Nah berarti kan setiap pembangunan jalan tol itu sudah melalui uji kelayakan ya Pak Ya ada beberapa tahapan ya Kita kan kalau sebuah jalan tol itu mau dioperasikan Itu melalui beberapa namanya uji layak fungsi ya ULF Kemudian Pak Dujan Bina Marga Nanti akan merepitkan namanya sertifikat layak operasi Nah setelah itu baru diterbitkan SK Pengoperasian oleh Pak Menteri Dan pentarifan oleh Pak Menteri juga Sehingga tahapan-tahapan ini telah dilakukan Dan jangan lupa juga bahwa uji layak fungsi Itu tidak hanya PU yang melakukan Nah itu ada satu tim besar Yang terdiri dari Kementerian PUPR Untuk kondisi jalannya Kementerian Perhubungan untuk manajemen lalu lintasnya Dan juga kawan-kawan kami dari Korlantas Polri Untuk masalah pengaturan safety dan pengoperasiannya Jadi tim inilah yang nanti akan mengatakan Jalan ini layak dipakai atau tidak dipakai Nah kalau diuji itu diuji apanya aja nih Pak Apakah bebannya atau bagaimana Pak Ini kita akan fokus kepada infrastrukturnya ya Jadi yang kita uji itu kondisi jalannya Kondisi permukaan pasti ya Kekesatan kalau beberapa yang viral di media kan bicara soal kekesatan jalan Yang nge-grip itu ya Pak Kemudian kerataan juga kita ukur Itu uji permukaan jalan Yang kedua juga dari sisi perlengkapan untuk keselamatan Ada guardrail yang di samping itu ya Untuk menghindari orang terguling dan keluar Meloncat ke luar jalan tol Kemudian ada rambu dan markah Kemudian itu penting sekali Itu suka serupa lupa tuh Pak Kadang-kadangnya pengemudi soal rambu dan markah Tuh kan kita juga selalu ingatkan ya Pengemudi itu kalau kendaraannya lebih lambat Sebelah kiri ya kan Makin cepat menyalip sebelah kanan Ya kejadiannya kalau di kita kan kadang-kadang Gak sabar Pak Ngambil kiri aja Pak Itu yang masuk ranah itu adalah ranah pengemudian Kita juga selalu ingatkan Kita selalu kampanye namanya setuju namanya Selamat sampai tujuan Dengan demikian Harapan kita para pengemudi itu Tidak hanya memanfaatkan fasilitas yang Setelah baik disediakan oleh pemerintah Tapi juga memanfaatkan dengan cara yang benar Ini yang kita harapkan Nah sekarang kembali kepada jalan tol sendiri Pak kan tadi Pak Danang bilang bahwa Ada markah-markah dan rambu-rambu Itu tuh Kan kalau kita sebagai pengemudi Kita termasuk saya Pak ya Kalian tuh semua gak sadar Pak ya Ngebut itu karena Berasa nyaman dan enak Jalan benar-benar bebas hambatan Sebetulnya ada markah-markah yang sudah ditentukan Gak boleh batas kecepatannya segini Yang saya lihat tahu pasti ini Pastinya 50-100 itu Pak ya Jarak aman apa gitu Memang ekspektasi masyarakat kan meningkat ya Semakin panjang jalan tol kita Semakin panjang tadi Sampaikan Pak Anina kan panjang jalan tol kita Di akhir tahun 2021 Ngembar 2700 Akhir tahun lalu kita masih 2300 Jadi makin lama makin panjang Dan makin lama juga orang makin menikmati Nah ini ekspektasi biasanya itu meningkat Tadinya kecepatan 80 itu udah cukup bagus Kemudian dari 100 120 140 160 Nah tanpa terasa Memang Ini satu Satu hal yang perlu kita edukasi ya Bahwa Kita yang punya namanya design speed Ya Design speed Nah harapan kita sih Memang tidak lebih dari 100 km per jam Harapannya Pak Iya dong Karena itu kan Kalau kita jalan itu kan didesain Sesuai dengan geometriknya Ada fisika Fisikanya masuk di situ kan Gaya dan sebagainya Kalau tikungan dan sebagainya Itu kita jaga supaya masyarakat itu Betul-betul nyaman pada saat pengemudian Iya Kalau kita sudah mengemudi atas 180 200 pasti sudah gak nyaman Dan kalau kita pasakan Apalagi dalam kondisi yang lelah Aduh Itu pasti akan mengalami risiko Kecelakaan yang lebih tinggi Iya Tolong diingat juga bahwa Kalau kita bicara kecelakaan Tidak hanya diri sendiri Betul Tapi udara-udara yang kita angkut Orang lain yang pengguna jalan yang lain Dan saya kira ini harus Menyebabkan kita harus masuk kepada Yang namakan responsible driving Pengemudian yang bertanggung jawab Pertanggung jawab Pada diri sendiri Pada orang lain Pada pengguna jalan yang lain Betul-betul Pak Nah itu kadang-kadang kita suka lupa Sebagai pengemudi nih ya Sahabat semuanya Bahwa kadang-kadang kalau kita kecelakaan Yang celaka tuh bukan cuma kita Sebagai pengemudi Tapi justru orang lain gitu ya Betul-betul Yang gak tahu apa-apa malah celaka Nah berbicara soal kecelakaan nih Pak Kalau dilihat dari jatetan BUJT Angka kecelakaan terbanyak Di jalan tol itu berapa Dan penyebabnya itu apa Pak? Tahun 2019 Tanggal jumlah kecelakaan ya Itu 2600an Wah lumayan Pak ya Suatu tahun Tahun 2020 ya Itu 2500 Ya turun Jadi kita teringat ya Jalan tolnya makin panjang Makin nyaman Kecelakaannya Tapi makin turun Juga jumlah atau fatalitas Kita sangat concern Mengenai fatalitas Artinya jumlah kerupan Kecelakaan yang meninggal dunia Ini rekodnya juga semakin lama Semakin bagus ya Dari tahun Semakin turun berarti ya Pak Ya dari 0,12 Menjadi 0,1 Artinya apa? Meskipun jalan kita makin panjang Kecepatan kita relatif makin tinggi Tapi jumlah kecelakaan Maupun korban meninggal dunia Makin turun Jadi kita sebenarnya punya Ekspektasi besar Bahwa ke depan Dan kita punya ambisi ya Tahun 2024 Tidak ada lagi korban meninggal Amin Karena kecelakaan Di jalan-jalan tol Nah itu Tapi kita butuh Kerjasama banyak pihak Kan kita menyediakan Infrastrukturnya Betul Ya kendaraannya Teman-teman yang memiliki Kendaraan Atau perusahaan-perusahaan Yang punya kendaraan Tolong itu dirawat dengan baik Ya Mereka yang menggunakan jalan tol Diharapkan punya kompetensi juga Mengumudi yang baik Betul Dan ini memang Harus terus menerus Kita kampanyekan Makanya kata disampaikan Kampanye kita setuju ya Kita harus setuju dong Selamat sampai tujuan Setuju enggak mbak? Setuju dong Nah itu dia mbak Setuju dengan setuju Ya itu dia Nah oke pak Berarti Kalau dari PUPR sendiri Sudah menyiapkan infrastruktur Yang sangat baik ya Di jalan tol Dan segala macam Nah Kalau sarana dan prasarananya Untuk pengemudi Ataupun Pengguna jalan tol sendiri Apa pak? Ya Kita sendiri kan Mewajibkan Seluruh operator jalan tol Itu menyediakan Yang dinamakan dengan Rest area Oh iya betul Itu satu instrumen kami Yang penting Untuk bisa mendorong Ya para pengemudi Untuk beristirahat Ideanya kan kita Bicara pengemudi itu Istirahat setiap 4 jam Perjalanan Ya Bahkan kalau di negara-negara Yang lebih maju Mereka mewajibkan Terutama commercial vehicles Ya kendaraan Truck dan base Itu istirahat Setiap 2 jam sekali Nah itu memang Tanggung jawabnya Sangat besar Nah kita ada Namanya Rest area Yang wajib Disediakan Setiap 50 km Pasti ada Di antaranya Juga ada rest area Rest area Yang disediakan Sehingga masyarakat Bisa berhenti Beristirahat Pengguna jalan Bisa mengisi bensin Bisa mengunjungi Fasilitas retail ATM dan sebagainya Dan ini harapan kita Apa Betul-betul meningkatkan Physical fitness Dari para pengemudi Sekaligus Kondisi mesin Kendaraannya Juga semakin Terawat dan terjaga Itu tol Tol Transjakarta Ada satu rest area Yang cantik banget Pak Jadi Tidak hanya untuk istirahat Untuk foto-foto Instagram Pak Instagram Betul banget Itu mau sholat Itu mau sholat Ngapain sih Foto-foto Itu panjarat Nah mungkin ya Yang bekas Ex-fabrik gula Itu cantik banget Kita kedepan memang Di dalam kita Baru saja Pak Menteri Merebutkan peraturan menteri Mengenai rest area Yang baru Yang itu Memungkinkan kita Melakukan modernisasi Rest area Sekarang kan Banyak rest area Sudah lama Padahal yang tadi Disampaikan Contoh rest area Yang dipandang ideal Pandang menyenangkan Seperti Panjaratna Di Pantai Utara Jawa Maupun diantara Semarang Solo Juga ada Di Ambarawa Jadi beberapa Contoh-contoh rest area Kan kita dorong terus Supaya betul-betul Masyarakat Tahu persis Bahwa memang Rest area itu adalah Area untuk resting Area untuk istirahat Sebentar Ya paling tidak Untuk sebelum melanjutkan Perjalanan ke tempat lain Nah itu berarti Yang mengontrol rest area Itu dari kementerian ini Ya dari kami juga Dari badat Mengatur jalan tol Mengelola Mengatur Operasi dari Jalan tolnya sendiri Maupun rest area Dan juga yang penting Sebenarnya juga Pintu-pintu keluar Exit-exit tol Supaya Interaksinya Kan kalau kita di Jalan tol Mungkin kecepatannya 100 km per jam Di luar jalan tol Itu kecepatannya Mungkin 40 Atau 50 km per jam Jadi orang sering Perlu menyiapkan diri Dari tempat yang Sangat cepat Masuk ke tempat yang Lambat Perlu disesuaikan juga Kecepatannya Jadi ini transisi Antara high speed society High speed system Di taul road Kemudian lower system Di jalan-jalan Non tol Itu saya kira Perlu dikelola dengan baik Juga Untuk menghindari Apa Awareness Dari masyarakat Untuk yang berkurang Oke pak Nah Terus kalau Ngomongin soal jalan tol Ya pak ya Saya dulu tuh pernah Hampir kecelakaan Untung sekali Betul tuh pak Ada marka-marka Untuk menjaga jarak Jarak aman Jarak aman Itu kejadiannya di Cibubur Kira-kira 10 tahun yang lalu Di depan itu ada kendaraan Yang mungkin Kalau menurut pak Danang Itu gak layak Jalan gitu pak Jadi Apa ya Mobil apa Kayak tuk-tuk gitu Kayak gitu Dan ibu-ibu gitu pak Saya rasa ibu itu ngantuk Kan bukan ibu-ibunya Yang masalah kan Apa Bukan ibu-ibunya yang masalah Ngantuknya yang masalah Ngantuknya yang masalah Ya betul Karena kan saya juga nyetir Ya pak ibu-ibu juga Saya Beliau itu Ngeremen dadak Sampai mobilnya tuh Gitu pak Balik pak Balik Balik 1,90 derajat Dan kembali lagi Untung sekali Saya jaga jarak Biasanya saya Agak gak peduli ya pak Maksudnya Mepet aja Itu kok nilalah Hari itu saya jaga jarak Dan Gak tau apa yang dikatakan oleh Temen-temen di luar sana Seolah ngegrip Itu saat saya Ngerem Itu betul-betul Ngerem Itu ibu tuh Waktu saya ngeliat mukanya Itu kayak bengong gitu pak Pas ngadeke saya Lalu kembali lagi ke depan Kembali ke depan tuh saya Astaghfirullah Kita nyebutkan Ngerem Semua di belakang-belakang ngerem Alhamdulillah gak ada tabrakan Ketika saya lewatin Itu ibu tuh bengong pak Pengengong gitu Ibu Ibu Mau berhenti kan Bingung ya pak Karena dia Ada di sebelah kanan Jadi kalau tadi pak denang Bilang soal Apa Pengemudinya sendiri Itu emang bener banget ya pak ya Harus istirahat Gitu Ya memang kalau kita bicara Kecelakaan ya Saya kira kita perlu introspeksi Karena kalau dari data Kepolisian sendiri kan Betul Lebih dari 80% Itu kan karena Human error Artinya karena Kelalaian Atau ketidakcakapan Dari pengemudi Iya Kemampuannya Makanya kita selalu ingatkan Memang di jalan tol ini Tadi saya sampaikan kan di awal Itu kan Kualitas tertinggi Iya betul Standarnya juga tinggi Kompetensi pengemudian juga harus tinggi Nah itu dia pak Jadi ya kita juga perlu Anu ya perlu selalu Mengingatkan mungkin Kita semua di dalam Kesempatan ini juga ingetin Iya Kalau ada saudara kita Kakak kita Adik kita Orang tua kita Mengemudikan ya Kalau speeding Atau ngebut dikit ya Diingetin lebih hati-hati Kalau udah mulai ngantuk ya Berhenti atau diganti Dengan driver yang lain Iya Saya kira itu hal Hal kecil Yang bisa dilakukan kita ya Sebagai warga negara Sebagai masyarakat Untuk saling mengingatkan Sebenarnya pada pihak yang lain Iya Dan kalau tadi kita Kaitkan dengan Kecelakaan yang sifatnya Tupruk depan belakang ya Head to tail namanya Itu sangat sering terjadi Karena apa Menjaga jarak itu Menjadi penting harusnya Oke Karena jarak-jarak aman itu Tidak penting Seringkali dipandangin Yang penting Maka terlalu mepet Dan apabila Waktu reaksi Pengemudi itu terlambat Maka seringkali terjadi Yang namanya Tampakan karambol Betul banget Pak Yang terakhir terjadi Kan juga ada di Jakarta Cicampak Elevated Apakan karambol ya Iya betul Satu kendaraan di depan Berhenti tiba-tiba Di belakangnya Ikut kecelakaan semua Dan ini Menunjukkan bahwa Masyarakat seringkali Kurang menjaga jarak aman Oh oke Pak Kalau berbicara soal Target jalan tol Tadi kan di depan Bapak Danang Sudah menyebutkan bahwa Targetnya 2700 kilo Ini kalau di Jakarta sendiri Pak Karena bukan apa-apa Pak Ibu saya di Cibubur Di belakang rumahnya Sudah dibangun jalan tol Sahabat saya di Wisma Mas Pondok Cabe Itu juga Jadi kayak jalan tol Dimana-mana gitu Pak Macem badminton Dimana-mana Di kampung dan di kota Kita harapkan sebenarnya Jalan tol ini kan menjadi Pemicu ya Jadi kegairan masyarakat Dinamika masyarakat Pertumbuhan ekonomi Dinamika sosial Interaksi masyarakat Lebih mudah Nah itu Sebenarnya tujuan akhir Dari keberadaan jalan tol Jadi Kita membangun jalan tol Bukan karena kita Pengen bangun jalan Tapi kita memfasilitasi Mobilitas di masyarakat Betul Nah untuk Jabodetabek ya Jabodetabek ini Barangkali yang paling dekat Akan terbentuk Secara keseluruhan adalah Namanya JOR 2 Jakarta Outering Route 2 Kita sudah punya Jalan tol dalam kota Ada punya jalan Outering Route ya Betul Yang ke Ini ada JOR 2 JOR 2 Kemudian Barangkali dalam 3 atau 4 tahun lagi Kita memiliki yang namanya JOR 3 Jadi akan ada 4 ring ya Sebenarnya Selain tol dalam kota Kemudian 6 ruas tol Kemudian JOR 1 JOR 2 Dan ini yang kelima JOR 3 Nanti akan ya Oh wow Itu saya sebagai Pengemudi akap ya Antar kota Antar provinsi Karena ibu saya di Cibubur Sahabat saya di Karawaci Tangerang Ada di Cinerik juga Jadi itu sangat Apa namanya Excited sekali melihat Pembangunan jalan tol ini Karena kan sebagian besar kan Sekarang masyarakat kan tinggal Di suburban Namanya Bodetabek Kalau dulu adalah Jakarta Sekarang di Bodetabek kan Dan sebagian besar Sekarang masyarakat tinggal di Bodetabek Aktivitasnya di Jakarta Betul Atau sebaliknya Sore itu dari Jakarta Keluar ke Bodetabek Iya Nah kalau kita Harapan kita nih sebenarnya Dengan adanya cukup banyak ring Itu menghindarkan Konflik ya Antara orang yang masuk Keluar Jakarta Dengan orang yang hanya lewat Oh iya betul Contoh nih Apa Trak-trak Yang besar Itu kan kita arahkan Sekarang masuk Masuknya ke JOR Dan JOR 2 Iya iya pak Kalau sekarang masuk ke dalam kota Itu nanti Konflik banyak dengan Kendaraan-kendara pribadi Betul Nah ini yang kita harapkan Bahwa yang namanya Ring-ring tadi itu Ada lima ring tadi itu Betul-betul bisa memisahkan Lalu lintas yang sifatnya Masuk ke dalam kota Keluar dalam kota Maupun yang hanya lewat Lewat aja gitu Sumatera ke Jawa Tengah Jawa Timur Itu tidak mengganggu Jaringan jalan di dalam kota Nah berbicara tentang Sumatera nih pak Ya mbak Di Sumatera dan Kalimantan Kan saya tahu Bahwa sedang dibangun Tapi saya sendiri kan Orang Jawa ya pak Nggak pernah ke Sumatera dan Kalimantan Itu targetnya Kalau untuk Sumatera sendiri Dan Kalimantan Berapa kilo Atau berapa banyak pak Kita kan Target paling dekat ya Menurut saya Dari Pak Presiden ini kan Soal Trans Sumatera Namanya JTTS Jalan Tol Trans Sumatera Jalan Tol Trans Sumatera Kita sudah memiliki Ruas dari Bakahoni Sampai ke Palembang 400 km Kemudian kita juga Sudah punya Jaringan yang cukup lengkap Di wilayah Sumatera Utara Ya Dari Medan Ke Kuala Tanjung Ke Kuala Namu Ke Bandara Dan ke Pelabuhan Jaringan kita yang di Riau Sudah cukup bagus juga Contoh kita Pekanbaru Dumai Itu sangat bagus Dan Jangan lupa kita Itu di Pekanbaru Dumai Itu jadi showcase Internasional Karena apa Dia itu memiliki Yang namanya Terawangan Gajah Oh Jadi kita pada saat Membangun Itu Mengintegrasikan Lentara Biodiversity Keragaman Hayati Keragaman Hayati Dengan Desain dari Jalannya sendiri Kita tahu kan Di Sumatera Masih banyak Gajah Betul Kalau kita Pengen jalan dengan Cara biasa Kalau Gajah itu lewat Dengan Natural Habitat Pasti akan terganggu Pasti akan mereka terganggu Oleh karena itu Di ruas-ruas Dimana ada Natural Path Itu Mereka tetap Bisa itu Jadi kita yang Ngalah ke atas Itu Ada rest area Nggak di Daerah situ Pak Maksudnya Rest area Gajah Gini Pak Soalnya kan teman-teman Sahabat PUPR semua Itu kan banyak juga Yang milenial Yang Dikit-dikit Mau posting Social media Mau foto Saya kira sana Ada lokasi Untuk kita melihat Karena jalan tersebut Juga sangat dekat Dengan lokasi Konservasi Gajah Kemudian nanti Yang di Jambi Kita juga akan Melakukan hal yang sama Untuk Perlintasan Harimau Oh ya Allah Oke Saya nggak tahu Kau pengen Ngetarimau Takut Pak Kemudian di Probolinggo Banyuwangi Itu Mengakomodasi Pergerakan natural Dari banteng Yang ada di Banyuwangi Jadi Kita sedapat mungkin Jalan-jalan yang kita Bangun itu Memperhatikan masalah Keragaman hayati Dan Keperlanjutan lingkungan kita Supaya nggak terganggu Paling tidak Kita bisa Mengakomodasi Pergerakan-pergerakan Alami dari Hewan-hewan liat tersebut Saya kira ini akan menjadi Showcase bahwa Indonesia Betul Itu bisa Mengintegrasikan Mengharmonikan Antara ekonomi Dan ekologi Antara Kesejahteraan Masyarakat Dan Kerekaman hayati Aduh Yolah Sahabat PPR Nggak tahu ya Nggak tahu Kepada Kalau sahabat-sahabat semua Saya tuh excited banget Denger begini Norak Gampang banget Dibikin happy Kalau gitu Pak Danang Sekali lagi nih Sebelum saya Sudahi Obrolan kita Pasti banyak sekali Sahabat PPR Yang Kepengen Itu tadi saya bilang kan Foto-foto Di rest area Selain rest area Di Jakabaring Panjaratna Di Batang Di Jawa Tengah Juga ada rest area Di Ambarawa Rest area Ambarawa Tuh denger ya Sahabat PPR Lalu rest area Di Banjaratna Terus ada lagi Yang kira-kira Patut Atau bisa Diletangin oleh Sahabat PPR Kita di Tangerang Merak Jalan di Tangerang Merak Itu ada Masjid Bambu Bagus sekali Sering jadi referensi Bagi para arsitek Dan kita sekarang itu Di rest area Seperti juga kita Di Malang Pandaan Itu juga nanti Akan ada Rest area yang sangat cantik Karena didesain para arsitek Arsitek Indonesia Jadi setiap kali ada rest area Saya selalu Sampaikan bahwa Tolong para arsitek Indonesia Diberi kesempatan Untuk merancang rest area Supaya Bisa Mengangkat Budaya Lokal Betul Bisa mengangkat Keanekaragaman Indonesia Dimanapun juga Kita berada Dan kita melintasi Ruas jalan tal tersebut Amin Amin Nah tekan juga Mungkin tembak tangan Kan boleh loh Teman-teman Mungkin tembak tangan Oke Terima kasih banyak Pak Danang Sudah memberikan Masukan dan juga Informasi Untuk sahabat-sahabat PUPR Dimanapun Sahabat luar ada Gitu ya Dan sahabat PUPR Itulah tadi Obrolan kita Dengan Pak Danang Tentang jalan tol Semoga bisa memberikan Pengetahuan nih Buat sahabat semuanya Dan seperti Disampaikan Pak Danang tadi Bahwa Semua jalan tol Di Indonesia Itu dipastikan aman Untuk dilewati Ya Pak ya Betul Tapi tetap Ikuti aturan yang berkendara Untuk berkendara Secara aman di jalan tol Kecepatan Tidak lebih dari 100 km per jam Betul Pak Dan sesuai dengan Aturan pemerintah Jaga jarak Ya Dan juga Itu tadi Semuanya 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 Cukup tercerahkan Terima kasih Sekali lagi Pak Danang Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Jangan lupa ya Sahabat Untuk tetap Ikuti terus Obrolan menarik lainnya Di episode selanjutnya Tentang progres dan capaian Kementerian PUPR Dan juga Nina mau ngingetin lagi Kepada seluruh sahabat PUPR Dimanapun sahabat berada Untuk tahu Perkembangan yang terbaru Ataupun program-program kerja Dan juga capaian Dan inovasi Yang sedang dikembangkan oleh Kementerian PUPR Langsung aja ikuti Dan juga pantau Medsos Atau media sosial Kementerian PUPR Follow Subscribe Dan juga komen Silahkan Monggo Ditunggu Di instagramnya nih ya Ada Ad Kemen PUPR Di twitter ada Ad Kemen Puh Di tiktok ada Ad Kemen PUPR Di youtube ada Channelnya Kemen PUPR Di facebook Ada kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RI Dan juga Pastinya ada Websitenya Yaitu di PU.GO.ID Terima kasih banyak semuanya Saya Nina Taman Undur diri dulu Dan kita berjumpa lagi Di episode selanjutnya Bersama PUPR Sikap membangun negeri Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.